Namaku Watini, tahun ini umurku setengah abad. Tapi aku harus berjuang menghidupi suamiku Effendi dan enam orang anak kami. Namaku Watini, tahun ini umurku setengah abad. Tapi aku harus berjuang menghidupi suamiku Effendi dan enam orang anak kami. Ya, aku tulang punggung keluarga aku. Sehari-hari kususuri jalanan ini mengais-nais barang rongsokan dan mencuci pakaian. Saya terus bekerja, kulik-kulik muci. Kalau enggak kulik-kulik muci, ya enggak bisa buat sehari-hari jajan anak sekolah. Sedang sampai 15 orang, 15 pintu. Pagi ini, aku bersiap-siap berangkat ke rumah majikanku untuk bekerja. Sudah hampir sembilan tahun lamanya aku bekerja di rumah ini. Setelah pekerjaan rumah selesai, barulah aku bekerja mencari barang-barang rongsokan. Panas dan terik matahari menempat tubuhku. Tubuhku yang kecil ini pun harus memanggul beban yang berat setiap harinya. Rasa letih dan lelah yang menjelar di tubuh harusku tahan setiap hari. Semua derita ini berawal dari pertemuanku dengan Effendi suamiku. Kebetulan lagi mau pulang ke Jakarta, mau tengok orang tua. Tiba-tiba saya di jalan ketemu perempuan yang sedutuh bangku. Sama dengan saya gitu. Saya kenalan dia, namanya Fatima. Datang ke rumahnya, tapi gue bisa mencari. Setelah menikah dengan Effendi, aku pun pergi dari rumah bersama suamiku tercinta. Meninggalkan kedua orang tuaku, padahal mereka sedang sakit-sakitan. Bapak bersakit-sakitan, butuh saya hanya di berhenti sekolah. Sakitnya nyesat, batuk nyesat. Gue juga sakitnya itu liper. Hati ini bagi tersayat sembilu ketika teringat mereka sedang sakit-sakitan mencoba bertahan hidup di tengah kemiskinan yang ada. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami sendiri hidup menderita. Kerinduan akan kedua orang tuaku semakin hari semakin menjadi-jadi. Aku pun yakin kalau mereka juga sangat ingin bertemu denganku. Bapak B. Maafin Tini, B. Bukannya Tini kagak kangen sama Bapak B. Cuma untuk B, hidup Tini aja sehari-hari Tini udah kekurangan, B. Maafin Tini ya, B. Bapak B. Papi? Papi? Papi! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mimpi, 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 mimpi. Mimpi, kenapa? Mimpi, mimpi pergi, mimpi. Lewat mimpi itulah ayah mengungkapkan perasaannya kepadaku. Sekaligus berpamitan untuk pergi selama-lamanya. Aku bahkan tidak sempat datang ke pemakamannya dan tidak pernah melihat nisan ayahnya.